tapi yana uang sedika iloro malah muring-muring tak isini tambah misuh uniku yana bisa angel itu angel tutup tutur aneh angel kandan kandan aneh angel bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh al-fatiha bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف sadakallahul al-adhim hadirin hadirat melaksanakan kegiatan yang paling utama pagi hari ini sholat subuh berjamaah mudah-mudahan setoyo hingga kita lampai apa yang kita lakukan pagi hari ini senantiasa dicatat sebagai amal sholat dan tercatat tercatat kita adalah bagian dari dan sangat-sangat dan sangat-sangat sedikit diantara hambaku yang benar-benar bersyukur dan insyaallah kita adalah bagian diantara yang sedikit jumlahnya yang bersyukur alhamdulillah walaupun pagi hari ini sebelum subuh sempat diudani udani rintik-rintik berangkat seterus tapi atas izin Allah kita tetap semangat saya tidak tahu ini apakah mengalami pengurangan apa penambahan walaupun hujan tapi itu loh ini istiqom lagi nah sing istiqom lagi kalau calon-calon tetap penduduk surga ini amin Allahumma amin hadirin yang dirahmati oleh Allah wanten keterangan saking Rasulullah Muhammad SAW bahwa seorang mayit ketika pertama kali diletakkan di dalam kuburan di dalam tempat pemakaman setelah ditutup semuanya dengan tanah lalu manusia yang menghantarkan itu meninggalkan Makbaro ya disitulah mayat sendirian di dalam kubur maka saat itu diterangkan oleh Rasulullah kuburan itu lalu menghimpitnya 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 apa makna itu semua ya diterangkan diterangkan inna inna dhammatal kubri sesungguhnya mingku pe kuburan atau himpitan kuburan inna ma asluha annaha ummuhum sesungguhnya asal usulnya itu tidak lain bahwa kuburan atau tanah itu adalah ummuhum asal usul manusia wa minha khuliku dan dari tanah itulah diciptakan manusia fa gobu anha al-ghibah at-tawilah lalu manusia dalam waktu yang lama ya terpisah dengan asal usul ciptaannya tadi yaitu dari tanah ya dalam waktu yang lama falam marudda ilaiha maka ketika manusia itu dikembalikan lagi ke tanah dari tanah kembali ke tanah dari tanah kembali ke tanah maka itu diibaratkan ya tadi kan ibu atau asal usul nah itu diibaratkan seorang ibu ketika terpisah dalam waktu yang lama ibu dengan anak lalu dipertemukan lagi seperti seperti layaknya seperti layaknya seperti layaknya seorang ibu ya memeluk apa memeluk apa memeluk apa mendekat mendekat yang cocok mendekat apa mendekat apa memeluk ya ya seperti himpitan atau dekapan seorang ibu yang sudah lama berpisah dengan anak tersebut waladah anaknya lalu anak itu disodorkan bu nikiput yang sudah lama terpisah di peluk di apa itu tapi tentu dengan apa pelukan kasih sayang bukan di prekes bukan di apa piting gitu di piting di antara merangkul dengan memiting itu beda ya antara merekes dengan memeluk itu beda ya tapi sama-sama kan dekat itu ya itu jadi bumi itu begitu menghimpit itu diibaratkan seperti ibu memeluk dan mendekat sang anak maka maka yang dimasukkan kekuburan itu adalah tipe-tipe orang yang taat kepada Allah maka bumi itu menghimpit atau merangkulnya birok fatin warifkin dengan lemah lembut dan kasih sayang berarti berarti tambah hangat nge 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 kakeyantu doso lommathu maka kuburan itu menghimpitnya biunfin dengan himpitan yang kasar dan keras suhton karena bumi itu marah tidak merangkul dan memiting mendekat dan memeluk lapodo itu lawannya itu antara mendekat memeluk dengan merekas apa itu kayak pemain gulat itu merangkul musuhnya supaya tidak bisa bergerak kalau perlu tidak bisa bernafas nah ini begitu buminya itu menghimpitnya dengan himpitan yang kasar yang keras karena marah marah kenapa karena selama menginjak injak tanah itu tanah ditempati itu merasa marah selama ini dia hanya bermaksiat bermaksiat kodimukata tanah hati-hati kan tak tunggu kan itu kaya gambangan kuburan itu mengancam gitu nah ini yang aku mau berarti ibaratkan seorang ibu yang terpisah lama dengan anaknya lalu saat itu anak itu disodorkan apalagi sudah merasa kehilangan terus ketemu dalam satu minggu anaknya ketemu lagi disodorkan ini bu anak jenengan sewanang dirangkul di ya enggak seorang sahabat terbernama Said bin al-musayyab anna Aisyata saktemeni Aisyah Sinten Aisyah istri Rasulullah yang putri dari Sinten Abu Bakar Lapa Umar karena dua-duanya adalah mertua Abu Bakar juga mertua Umar juga mertua putri Abu Bakar yang dinikahi Rasulullah Sinten Aisyah kalau putri Saidina Umar yang dinikahi Rasulullah Sinten Hafsah Alhamdulillah ini yang sampai Aisyah Aisyah berkata Ya Rasulullah Wahai Rasul Jadi manggilnya suami itu Ya Rasulullah bukan suamiku gitu bukan atau duduk bujuku ini orang India kan suamiku istriku ini orang rungkut apa ayah atau istu apa bah gitu kong ya Rasulullah innaka mundu yaumin saat temani panjenengan sejak beberapa hari ya hadastani cerita marang ingsun marang aku jenengan pun sering cerita bisauti mungkarin luar nakirin marang cerita tentang nopo suarani malaikat mungkar dan nangkir wadok tatil kobri lan himpitane koburan laysayam fa'uni syai'un yang itu belum memberi manfaat sesuatu kepada aku ya belum memberi manfaat yang memadai untukku mohon untuk bisa diberi penjelasan maksud nopo kola maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan dan memberikan bimbingan jadi takone nyai aisyah dan rasulullah itu itu takone urusan belonjo itu takone urusan du duit nopo ini ini ibu berikan takone urusan apa ini takone urusan akhir arti ya aisyata nah rasul memberikan penjelasan wahai aisyah inna aswata mungkarin wa nakirin fi asma il mu'minin saktam ni suarani malaikat mungkar nangkir fi asma il mu'minin minah kal at mati fi al-ayni saktam ni suarani mungkar nangkir kang ni wong mu'min itu seperti suaranya bisikan terhadap orang yang ya fi al-ayni ya di telinganya atau di atas matanya dengan suara yang liri wa inna dokta tal kubri alal mu'min lansak temen tadi berkaitan dengan suara ya jadi kalau suaranya mungkar nangkir terhadap orang yang beriman itu suaranya liri halus halus wa inna dokta tal kubri lansak temen himpitani kuburan alal mu'min marang mu'min itu kal ummi asyafiqah koyok ibu asyafiqah yang begitu sayang terhadap anak ya yang saat itu anak yang disayang itu mengadu kepada ibu ia merasa pusing ada anak terus matur bu kalau ini kok sirai ini ya terutama ini kan si cimana ini bapak yang mengadu ya bu aku pusing bolak balik ya apa kira-kira ya tetap tembok ini sayang ya terus di apa di keroi apa di maten ini anak matur bu pusing ini terus ibu ini kok merangkul ini ini ya enak di kata-kata yang bagus ya maka anak itu merasa dipeluk ya bukan diperkes ya dipeluk dengan pelukan yang halus atau pelukan yang lembut supaya anaknya apa enggak mengeluh dan supaya anaknya itu merasa namai nyaman sambil diberi kata-kata yang kata-kata yang indah itu obat ngga bisa niku ini mongkar nangkir kangguni wong sing iman suaranya suaranya halus luruh lirih terus kuburannya memeluknya seperti ibu memeluk anaknya yang mengadu bahwa anak ini apa lagi sakit kepala walakin ya Aisyah tetapi tetapi wahai Aisyah wailun ya celaka bagi siapa bagi mereka mereka yang ragu-ragu keimanannya terhadap Allah termasuk tidak yakin adanya sesuatu di dalam kuburan mati ya mati mati karena apa-apa mati pikiran kan bahkan kadang-kadang diwalik itu mati saya mati enak enak ya ya lah kok bisa ngomong enak lah bukti ini mati lho kerasan KB karena yang balik yang uniku ya terus ngomong menggunakan nah celaka bagi mereka mereka yang ragu-ragu terhadap kekuasaan Allah dan juga ragu-ragu tidak percaya mereka ragu-ragu bagaimana mereka dikumput apa di dihimpit di dalam kuburan itu maka kadok tadis sohrati alal bido ya maka itu seperti apa seseorang yang meremas apa itu merekes bido ya seperti orang yang lagi memecahkan telur diperkes kini supaya apa ter terpecah isinya dan keluar dihimpit dengan keras itu tadi itu nah ini apa hubungannya antara orang mu'min orang kafir perlakuannya beda malaikat juga beda kemudian kuburannya juga begitu satunya memeluk tapi satunya top me bahkan gambaran tentang perlakuan malaikat itu ini perlakuan yang malaikat yang mencabut nyawa di surat al-an'am ya surat al-an'am ayat 9 1 apa 9 3 itu Allah berfirman a'udh billahi min shaytan ratim walau tarai di al-zalim wna fih wamarat il-mawt wal malai kata basit aydee him akhrej u anfusakum al-yawma tujzaun al-zab al-hoon bima kuntum takuluna alallahi gairul haq wakuntum an ayatihi tastakbirun sadaqallahul adzim walau taro seumpamu taro kue kapes dunia iso nyawang ketok nyawang nopo melihat suasana saat malaikat mencabut nyawa adzalimun orang-orang yang dolim orang-orang yang dolim orang-orang yang kafir orang-orang yang maksyat tak uripin dunia ini saat itu mengalami gelombang sakrotil maut gelombang sakitnya sakrotil maut itu wal malaikat tuba situ aidihim saat itu malaikat itu mengayun ayunkan tangannya mengayun itu maksud apa sambil maksudnya mengayun itu apa menempeleng menjotos terus apalagi menyodok ngantemi naboi gitu ya naboi gitu masya Allah masya Allah bahas itu aidihim akhricu seraya malaikat itu membentak nah yang merasakan dibentak itu ya yang nazat itu dan yang denger suaranya itu ya yang ya tetangga kanan kiri yang menunggu iya enggak tahu memang enggak diberitahu maka kalau sekiranya manusia itu tahu seperti itu ya langsung semaput kb makanya Rasul ketika cerita ketika bercerita demi Allah seandainya kalian itu mendengar apa yang aku dengar mengelihat apa yang aku lihat suasana mayat di dalam kuburan tua itu ceritan tangisannya itu kalian semuanya enggak akan mampu mendengarkan suara ceritan dan tangisannya itu maka kalian semuanya itu pingsan bahasa jepangnya semaput oke luna po orang yang dikuburan itu lagi disiksa oleh malaikat menjerit menangis terdengar seluruh makhluk yang ada kecuali jin dan manusia Allah memberikan kemampuan saya untuk mendengarnya nah ini juga begitu walau taro seandainya kue kabe kutika irru ngerinya itu apa saat orang-orang mujrim orang-orang yang zolim itu dalam suasana sakratil maut malaikat mengayunkan tangannya mengepalkan menempel yang seraya membentaknya akhricu anfusakum keluar kamu jiwa keluar kamu nyawa hari ini kamu mulai merasakan balasan jadi saat pertama kali orang merasakan balasan amal dan dosa itu ketika nazak sudah mulai merasakan jadi tadi itu diantaranya malaikat gambarannya hari ini kamu sudah mulai diberi balasan siksaan yang hina akibat kamu mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa kebenaran dan kamu terhadap ayat-ayat Allah menyombongkan diri menyombongkan di diri sombong dicampai kona sehat tapi malah melawan salat 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 tidak wajib macam-macam tidak manfaat salat oh terus ngomong itu nanti itu kalau di kesempatan yang lain di surat itu Allah da'udhu wa'udhu seumpah seandainya kalian diberi kemampuan melihat melihat apa ketika malaikat itu mewafatkan orang yang kafir yang teribuna wujuhum malaikat itu me kalau kepala itu di apa itu tempeleng dipukul kepalanya oleh malaikat wa'adbar dan dipukul punggungnya hadhuku seraya dipentak rasakan dhuku rasakan kamu adhabal harik siksaan yang panas jadi itu saat itu sudah mulai pak nah nanti ini berlanjut nanti ketika dikuburan itu malaikat lain siapa tadi mungkar dan gambarnya seperti ini ya tergantung tadi iman apa tidak beriman ahli maksiat apa ahli ibadah itu semuanya disitu nah maka tadi gambarkan sementara kalau orang mu'min itu suara malaikat itu lirih ini suara malaikat itu lirih perlakuannya apa lemah lembut sementara kalau orang yang musyrik orang kafir orang yang ragu terhadap Allah maka suaranya dikeraskan dipentak ya di pukuli dan semuanya lalu kuburan juga begitu menghimpit dengan keras mungkin kan tempat ibu-ibu nanti ambil kue nanti kue jepitan itu yang ada wanten alat terus adonan terus mereka kan wanten apa bagian jepit nanti itu gabitan itu orang ambil gabitan itu waktu jepit itu mesti di ya dengan halus supaya nanti jadinya baik tapi kalau itu marah apa kue ini maka berantakan itu semuanya nah begitu kuburan itu nanti ya begitu menghimpit dalam rangka sebagai bentuk kasih sayang kalau orang beriman tapi kalau apa itu sementara kalau itu orang kafir orang ahli maksyiat itu menghimpitnya itu sampai nanti itu tulang-tulang itu ter berserakan begitu sebagaimana juga perlakuan malah malah ikat kalau sebagian ulama ber ber pendapat barang siapa yang melupakan melakukan apa kejele kejelekan atau melakukan perbuatan dosa fa'inna uku bataha mongko saktamani hukumani dosa iku ya tutfau'an hubi ashrid asbabin itu ditumpahkan kepadanya melalui 10 hal ya ya jadi akibatnya itu akan diberikan kepada orang yang berbuat salah tadi itu diantaranya bi ashrid melalui 10 sebab ayyatubah fayyutabu alehi pertama orang wong sing ngelakoni elek ngelakoni dosa tapi cepat ia bertaw bertawbat ini tetap tau fayyatubah alehi tobat itu berhenti atau memohon ampun yang kedua fayyut farulahu maka Allah mengampuni karena memang kita diperintah untuk memperbanyak istighfar istaufiru robakum innahu kana lofarah beristighfar lah kamu kepada Tuhan karena Allah itu maha pengam pengampun atau ya'malu hasanat fatam huha atau wong iku ngelakoni api tapi ke api ane dihapus karu ke ele ke elean fa'innal hasanat yudhib bas sayyat atau orang yang berbuat dosa itu lalu melakukan kebaikan kebaikan untuk mengimbangi kenapa fatam huha maka kebaikan itu akan menutupi ke elean fa'innal hasanat yudhib nas sayyat karena ke elean itu bisa menghilangkan atau menghapus karena kebaikan kebaikan yang dilakukan itu menghapus ke elean ya begitulah manusia itu putaran antara dosa antara kebaikan antara dosa antara pahala terus begitu mah sing dilarang itu kan terus doso terus maksia terus meripati gaya doso tok lambini gaya ngerasani tok gak tau gaya moco kur andu wayok ngerti nih meripati meripati maksia terus gak tau gimocok kur'an nah kayak gitu gitu jadi begitu wad bisa yiatal hasanata kalau kamu pernah berbuat salah ojok salah terus segera nah itu bisa begitu solusinya segera makanya termasuk sholat itu bagian daripada upaya untuk menutupi kemungkinan kita jedah antara subuh antara subuh dengan luhur tadi itu ada dosanya luhur itu nanti untuk menutupi kemungkinan sempat adanya dosa tadi itu nanti begitu luhur dan asar terus ditutup lagi dengan sholat asar seterusnya termasuk mungkin melalui mata ada maksiat maka ditutupi lagi dengan pahala meralui mojokur Quran makanya membaca Al-Quran itu sebaiknya dengan melihat apa dengan hafalan dari sisi memfungsikan mata pahalanya tentu lebih baik dengan cara membaca karena melihat huruf-hurufnya itu pahala melihat huruf-hurufnya itu pahala dan itu merontokkan dosa dosa yang dari mata sementara kalau orang itu karena hafal tidak melihat maka tentu pahalanya bukan dimelihatnya tapi apa dihafalannya tidak tidak tahu maju koran tidak 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 tetap apa ini tidak 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 yuptala utawa mungkin wong singtuh so'iku dikai ujian fit dunya bima so'ibin dengan beberapa musibah beberapa apa adanya musibah fatafak karu anhu lalu dengan datangnya musibah itu ia mikir ya Allah aku loro gara-gara aku selamat ika i sehat agak dosa ni agama saya iki aku kena lo loro terus ili ngatain iku tapi yono wong singtuh i loro malah muring-muring tak isini tambah misuk uniku yono misangel itu angel itu tutur aneh angel kandan kandan aneh 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 kak nurut karu bibi ee wopo jadi wabah semang gitu nah ini dikai musibah ya sehingga dengan ditatangkan musibah itu dia tidak bisa berbuat lagi jelek itu lalu dia mikir ya Allah tobat tobat nah itu kondisi di dunia biasa seperti itu awfil barzahi atau nanti ketika dia sudah mati di alam barzah itu bin dhoktati wal fitnati dengan adanya hukuman apa tadi dihimpit oleh bu bumi wal fitnah dan berbagai fitnah yang diterima di dalam kuburan saat itu lalu dia merasakan dan menyadari tentang dosanya hadirin kita semua hafal surat At-Takathur surat At-Takathur itu Al-Hakum At-Takathur Hatta Jurtum Al-Makabir Kalla Saufa Ta'alamun Thumma Kalla Saufa Ta'alamun Al-Hakum telah membuat kamu lalai lupa At-Takathur Napa Nyambet Gawih Singtujuhani Numpuk Numpuk Do Donyo Hidup itu hanya mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya gak pernah mikir akhirat gak pernah mikir ibadah Time is money apa itu waktu adalah uang dengan itu akhirnya dia gak mikir ibadah telah membuat kamu lalai apa itu ya tadi itu ambisi menumpuk harta Hatta Zurtum Al-Makabir sehingga datangnya saat kamu akan mengunjungi kuburan maksudnya apa akan singgah di kuburan berarti apa mati jadi Ziaro itu kan semacam singgah beberapa waktu lalu meninggalkan nah alam barizak itu kan tidak selamanya nanti walaupun kalau diukur dengan dunia jauh dunia itu hanya kukui renging antara 0 tahun sampai rata-rata 100 tahun maksimal gitu ya sementara nanti alam barizak itu bisa ribuan bahkan bisa jutaan tahun lalu nanti pindah lagi ke alam akhirat itu tidak ada batas waktu subhanallah nah kamu lalai di dunia sehingga kamu datang ke kuburan kalau jangan begitu jangan seperti itu kalau jangan begitu kamu akan tahu artinya disitu kamu akan betul-betul membuktikan apa yang kamu dulu tidak percaya itu jangan begitu jangan begitu seandainya kamu itu mengetahui dengan keyakinan artinya berarti orang ketika masih di dunia itu kan tahu tentang hal-hal seperti itu kan berkaitan dengan keyakinan masih percaya enggak ini kuburan enggak 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 percaya enggak 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 akhirat enggak suar enggak terokok kan ada orang yang bilang itu kan cerita-cerita aja ilusi belum dibuktikan kamu akan membuktikan kalla kalla saufa ta'lamun kalla lau ta'lamun ilmal yakin latarawun al-jahim kamu akan melihat betul-betul melihat jahim iya kan terus apalagi nanti itu ayinal yakin nah yang ayinal yakin itu yang betul-betul nyata bukan hanya sekedar ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan bukan hanya sekedar keyakinan tapi nyata dia merasakan itu ayin nah inilah maka kalau orang itu bilang bahwa mati sudah mati sudah gak ada apa-apa mati ya mati itu mungkin keyakinan orang ateis ateis itu orang yang tidak beragama karena melihat hanya semata fisik dunia mati ya mati sudah gak ada apa-apa lagi gak ada akhirat ini itu loh mereka tidak beragama udah mumpung urib no dunia ya weh saya gitu itu 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 mati ya mati selesai gitu kiranya kan begitu makanya termasuk orang yang mati bunuh diri ya itu kan kufur dalam arti kufur apa kufur tentang akhirat kufur tentang kehidupan setelah mati dipikir dengan bunuh diri persoalan sudah selesai kan gitu kan ngerti lah urib kok dikejar utang kayak soalnya urib dimangani selesai ya minum racun mati pikirannya selesai gak ada yang dikejar utang entah temen itu karena diputus cinta patah hati terus apa gantung diri gak ada yang gantung diri ya hasil gak ada yang gak hasil akhirnya apa musik gantung diri pakai mentil molor satu bulan yang lalu ketika saya ngaji di almah virus itu habis ngaji itu ada orang tua nangis-nangis ustad saya mong penunjuk mon arah apa satu bulan yang lalu anak saya meninggal innalillah lo ngikut apa apa meninggal karena bunuh diri ustad gantung diri dari lantai dua lo apa apa ceritanya ini gara-gara diputus pacari kepinginnya terus tapi pacarnya gak mau akhirnya bunuh diri ustad itu kan pikirannya daripada hidup tidak dengannya mending aku akan mati selamanya mati temenan dikira selesai kan gitu dengan urusan itu nah itu disitu iya pak mong tuang di segera enggak no pak padahal dia masih mahasiswa kuliah semester lima gimana kuliahnya pak di daerah rungkut bukan pak nyebut merk pak PT perguruan tinggi suasana perguruan tinggi suasana jadi kalut gara-gara apa diputus pacarnya mis koyok-koyok dina kiamat diputus itu contohnya kayak gitu itu hubungannya dengan mengkufuri kejadian nanti setelah mati itu dikira gak ada apa-apa itu oh tambah urusan tambah doa itu termasuk mungkin gara-gara dikejar-kejar utang nyawur nyawur akhirnya ini tak mati ini mari kamu nyawur lo tambah nemen itu tambah nemen karena terjadi nanti adalah pengadilan di alam barzah pengadilan di alam akhirat dan termasuk nanti menjadi penghalang orang itu merasakan pahala pahala ibadah itu gara-gara dia masih punya hutang makanya setiap ada acara pelepasan orang mati corok islam itu kan biasanya derek-derek monggo barangkali yang meninggal itu punya salah dosa diampuni dimohon maaf terus yang kedua barangkali ada sangkut paut hakul adam barangkali gak ada hutang jadi penghalang diterimanya amalnya supaya bisa dirasakan itu barangkali punya hutang moho dilaporakan keluarga nanti kita selesaikan secara kekeluargaan itu kenapa? karena hutang itu menjadi persoalan nanti itu kalau gak diselesaikan makanya kadang-kadang itu saya mengingatkan ada orang itu yang ya istilahnya hutang gitu loh janji tapi gak di apa gak di sahuri-sahuri sampai telung tahun petang tahun iya lumayan pak duit itu di toko nobaksung nole sak iya kan lumayan pak orang 100 juta itu kan kena gaya apa pak iya usah tunggu ustad tunggu ustad tapi sampai limang tahun gak jebus-jebus sehingga ngabun lo pak mohon untuk segera diselesaikan semasa kita bisa menyelesaikan di dunia supaya tidak nanti diselesaikan di depan malaikat maksudnya apa itu pengadilan akhir akhirat kenapa panjang nanti urusannya itu itu supaya tidak jadi masalah nanti dikuburan dan di alam barzah itu karena nanti disitu malaikat yang bertindak itu oke jadi kemungkinan orang itu apa di diantaranya nanti itu disiksa di alam kuburnya di alam barzah itu atau orang yang punya dosa punya salah itu lalu mati didoakan oleh orang orang mu'min lainnya dan orang mu'min lain itu memintakan ampun atas dosa itu tentu itu dosa yang hubungannya dengan Allah atau dosa dengan hakul adam tapi orang yang apa yang punya hak tadi itu mengampuninya ya bisa apa apa yang salah aku tapi apa yang dulur yang sepura yang dihutang tapi yang tidak terlalu ikhlas ya bisa nah atau yang hidup itu melakukan amal-amal ibadah lalu diniatkan untuk supaya dapat pahala orang supaya orang yang mati dapat pahala termasuk sodako ya Allah bapakku biniku ya tak delok-delok binitaku agak salah ya tahu dosa eh saya aku tak kepingin berbakti aku tak sodako aku tak jariah alhamdulillah maka kalau minggu-minggu kemarin itu ada jamaah di El-Viktor itu kan sering saya sampaikan saya punya kapling akhirat kapling akhirat pembebasan tanah senilai 1,8M untuk perluasan masjid nah itu kan nyari gitu terus ada itu ustad mohon doanya ustad saya lagi jual tanah nanti kalau sudah laku insyaallah nanti saya ikut jariah nge mugo-mugo itu selalisan sekian bulan sekian tahun itu moro-moro kemarin WA saya ustad alhamdulillah tanah dulu yang saya jual itu sekarang sudah laku saya berterima kasih atas doanya saya mau jariah mohon rekeningnya nah nanti nanti yang setelah dikirim rekeningnya nanti setelah ditransfer nama-nama keluargan yang mau dijariah siapa namanya ya macem-macem ada yang 10 juta ada yang sempat itu datang ke rumah titip 200 juta ini mau kata ustad kalau tidak titip jariah ibu kulo ini namun kalih 100 juta lo namun menurut ini kan tidak 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 oke pak dokter 10 juta itu anggel bahkan bincin di antar malik lo tambah seket juta akhirnya orang itu seket juta itu penolih bakso oleh perroi pak mengetahui apa yang terjadi di dunia nah itulah yang di dunia itu yang mikir tadi itu ya Allah, bapakku tahu salah tahu dosa, eh aku tak ingin ya apa, supaya dosa ini untuk sepuluh kali kusia Allah ditutupi dengan jariah tadi itu wistana, nanti kau tinggal ini wong tua, bapaknya wistak jariah, alhamdulillah ikut ini anak esau soleh tapi ini gak soleh pak malah ke rebutan bahkan paten-patenan gara-gara rumong so kurang, bagiannya masya Allah nangis makanya sesungguhnya amal-amal yang dilakukan orang yang hidup itu diperlihatkan kepada kerabatnya kepada keluarganya di dalam kuburan ingkana apabila amal yang diperlihatkan itu kebaikan-kebaikan istabak syarul ikut seneng elok-seneng elok nikmat tapi ini di ketok nunggu sing elek-elek maka ikut tersakiti hadirin hadirin jadi kemungkinan yang orang dosa bisa seperti itu orang yang hidup itu menghadiahkan amal sota untuk orang yang mati atau nanti akan apa diberi hukuman nanti di akhirat ya yaum al-qiyamah disitu atau orang itu bisa nanti juga bisa mendapatkan apa syafaat dari nabi tentu orang yang dapat syafaat itu orang yang punya kebaikan orang yang beribadah tapi punya dosa tapi ini gak tahu ibadah belas mau disyafat apa gak tahu sholat kok disyafat hati termasuk orang itu gambangannya itu supaya orang itu bisa dapat pertolongan gambarannya duwe sarung terus bedah maka ditembel itu lah gak duwe sarung dikongkong nembel apa ini sih ditembel nah syafaat itu seperti itu pelengkap karena itulah sesungguhnya apa yang dilakukan manusia di dunia itu tidak berhenti di dunia tapi berlangsung alam barzah sampai akhirat termasuk di alamku kubur sampai nanti di akhirat nah mudah-mudahan dengan kajian-kajian seperti ini kita putus mempersiapkan masa depan yang lebih baik alhamdulillah pergi ke pondok jati beli korban beli sepatu ke toko batah maksud hati ingin tetap bersama namun waktu yang membatasi pertemuan kita mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya diri dari Allah subhanahu wa ta'ala al-fatihah a'udhu billahi minash shaitan ratim bismillahirrahmanirrahim adri al-adhim il-jah wa ala alihi wa sallim allahumma a'inna ladhikrika wa syukrika khusni badadik rabbana uffirlana wali walidina warhamhumka marabbana siwara rabbana atnimlana nuran wa uffirlana inna kalakula rabbana atnim rabbana atnim nabi tunni hasanna fil akhda sana wa kinnata bannar wa sallallahu wa alaihi wa rahmat walhamdulillah wa alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma salli ala amm